Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan berita terkait novel Baswedan ya disadur dari Metro online ntt.com dengan judul terungkap ini posisi jabatan yang ditawarkan Polri Konovel Baswedan CS Kepala Divisi Humas Polri Irjem Polisi Argo Yono mengatakan Polri berencana menugaskan 57 mantan pegawai KPK untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa selain itu mereka juga diproyeksikan untuk mengawasi anggaran penanganan COVID-19 pendampingan pengadaan barang dan jasa kemudian juga berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini perlu diawasi juga kita ada pendampingan berkaitan dengan penggunaan anggaran COVID-19 ujar Argo saat dikonfirmasi wartawan Jumat 1 Oktober 2021 diakui Argo Polri memang membutuhkan orang-orang seperti novel Baswedan dan lainnya untuk membantu Korps Bayangkara oleh karena itu dia berharap mereka mau menerima tawaran Kapolri General Polisi Silistial Sigit Prabowo memang Bapak Kapolri berharap teman-teman semua bisa menerima tawaran ini karena dari kepolisian ini ada beberapa ruang yang perlu diisi melakukan pencegahan korupsi jelasnya sebelumnya KPK resmi memberhentikan dengan hormat 57 pegawainya yang tak lulus tes wawasan kebangsaan Kamis 30 September 2021 Hai diantara 57 orang itu juga terdapat nama mantan penyidik senior KPK yaitu novel Baswedan Kepala Divisi Humas Polri irjen polisi Argo Iwono mengatakan pihaknya akan mengundang para mantan pegawai KPK yang tak lolos TWK hal ini terkait rencana Kapolri General Polisi Listio Sigit Prabowo yang hendak mengangkat mereka sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Polri listio juga telah menunjuk asisten Kapolri bidan sumberdaya manusia irjen polisi Wahyu Iwidada untuk berkoordinasi dengan mantan pegawai KPK Bapak Kapolri menunjuk ASSDM untuk langsung berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BKN Badang Kepegawaian Nasional dan PAN-RB Setelah selesai tentunya kami akan mengundang teman-teman dari mantan pegawai KPK Ujar Argo ketika dikonfirmasi wartawan Jumat 1 Oktober 2021 Nah demikian informasi sahabatku terkait masalah 57 ya ex pegawai KPK yang di berhentikan secara hormat Wah ini kalau betul-betul ini dijalankan di Polri Saya yakin ya kalau ada yang berani-berani korupsi terkait tentang barang jasa dan anggaran Covid Kena ini kena Ya berarti mungkin selama ini Polri masih kekurangan ya Masih kekurangan tenaga ahli di bidangnya ya khususnya masalah korupsi Nah dengan munculnya Pak Novel Bawe dan Baswedan dan lain-lain ini Ya yang sudah punya pengalaman sangat luar biasa Sangat luar biasa ya Dalam menangani kasus korupsi di Indonesia Wah ini mantap ini Saya melihat disini Pak Kapolri ini sangat cerdas melihat situasi Ya kan Sangat cerdas mulai situasi Karena jika mau merekrut Yang baru tentu butuh biaya Dan butuh waktu Dan itu pun belum tentu punya pengalaman Bagi yang kalau mau merekrut orang baru Tapi kalau sudah ada yang punya pengalaman begini Bah Sisa dilengkapi perlengkapannya Eh selesai Ini juga sangat positif kawan Bagi saya pribadi Bahwa jika ke-57 Ya Mantan pegawai KPK Yang diberhentikan dengan hormat ini Betul-betul Utuh masuk ke dalam Jajaran Ya Polri untuk mengisi Tempat-tempat strategis Wah Saya katakan ini tempat strategis Karena apa Mengawasi terkait Masalah barang Jasad Dan dana anggaran COVID Wah Ini strategis kawan Karena dari situlah tempatnya orang bisa Menyalahgunakan WN disini Karena duit ada disana Berputar duit disitu Angkaran Nah ini kalau betul-betul Bagi luar biasa Saya bilang Mungkin gak lama Berapa Lapa Gak lama Bekerja disitu Ada yang ketangkap ini Ada Khususnya mereka-mereka yang Kalau ada yang bermain Angkaran COVID Dan itu bukan Sudah rahasia umum lagi Makanya kita lihat Kedepannya kawan Ya kalau memang ini terjadi Dan Kelima puluh tujuh orang ini Menerima Tugas Ini juga tugas soalnya Ini hubungannya juga Dengan korupsi Jadi sebenarnya Bagi saya Ini tugasnya sama Dalam hal pencegahan Terjadinya korupsi Dan juga menangkap Para koruptor Hanya berbeda tempat Hanya berbeda Institusi Tapi pekerjaan Saya kira Gak jauh berbeda Karena masih dirana itu juga Apalagi Pak Nopil Baswedan Ini dikenal dengan Disiplinannya Ya yang tidak mudah disuap Be Banyak Saya yakin ini Banyak kena ini Mereka-mereka yang Bermain anggaran Ya kan Makanya kita Lihat ke depannya kawan Semoga Saya juga berharap Semoga Bergabunnya 57 orang ini Maka akan banyak Yang terungkap Terkait mereka-mereka Yang bermain Anggaran Covid-19 Ya Karena sudah banyak Contoh yang kena itu Seperti Menteri Sosial yang lama Itu kan Anggaran Covid Bayangkan Di situasi Covid begini Masih mau Bermain anggaran Ya kawan Ini saja yang saya bisa Sampaikan di harapan Sadaraku Silakan Sadaraku Berikan Masukan Tanggapan Atau apapun itu Bagaimana Menurut Sadaraku Dengan Adanya Tawaran Seperti ini Dari Bermain anggaran